selamat menikmati yang menonton channel Herawati Ripani ya pada disehatkan yang sakit disembuhkan yang kena musibah cepat Allah mengangkat dari segala musibah diganti dengan kebaikan-kebaikan hasbunallah wanimal wakil wanimal nasir tidak terasa ya besok kita semua umat islam seluruh Indonesia berpuasa Ramadan ya Bunda sebagai pengajar di Youtube ya kelas dasar terampil mahir ya minta maaf karena dengan tidak kesengajaan atau disengaja membuat menyinggung yang menonton channel ini ya karena sebagai manusia tidak lupa dari hilap ya maafkan maafkanlah ya biar besok kita semua bebas dari segala dosa-dosa yang tidak terasa dan terasa ya semoga yang menghadapi besok puasa pada lancar ya disehatkan ya bunda kemarin oh hampir semua dituangkan di Youtube ini ya makanya ikuti ya kelas dasar terampil mahir dari dasar pengukuran pola dasar dan rumus-rumus tag nih yang biru nih herawati semuanya akan keluar yang sudah-sudah ya pola-polanya ya kalau yang baru gabung selamat datang jangan lupa tekan loncengnya ya subscribe kalau bagikan ke teman-teman share ya like dan komentar Alhamdulillah sudah banyak yang komentar kalau yang sering komentar jadi bunda hafal ya kalau ingin mengikuti murid semua kelas dasar terampil mahir tekan loncengnya subscribe ya biar menyambung pola-pola keberikutnya jadi bunda ngeluarin te nanti pas kita buka youtube udah otomatis ada yang baru-baru kalau yang lama-lama di tag aja nih yang herawati biru nanti pada tau yang lama-lama ya yang baru gabung yang awam pemula belajar dulu pengukuran karena sangat penting untuk membikin baju wanita yang pas itu dari pengukuran meteran harus dipersiapkan ya bunda udah ada itu beberapa kali persiapan meteran mistar ya bunda sudah beberapa kali bikin pola-pola bunda gak yang susah pola yang disatukan pola sistem praktis ya nah mungkin yang kebiasaan bikin baju muslim gak tahu cara bikin kebaya ya karena ini masuknya kebaya ke trampil mahir ya tapi disatakan aja yang belum ya karena ini sudah banyak yang sudah trampil mahir ya kemahir nah untuk kebaya tuh kebaya tuh lihat ini kan pas ya beda dengan baju muslim ya kalau baju muslim mau kalau baju muslim mau kelebaran bahu tidak masalah mau gomrang gomreng itu masalah ya mau gomreng disininya lihat tuh kalau kebaya itu tidak ada kerutan disini lihat pas pinggang pas ya ini bunda ini ukuran patung ya pinggang 80 ini 100 lihat karena ini pakai pola wanita coba pakai pola laki-laki yang berkiblah sama laki disini nanti berkerut nah lihat kan ini bersih ya ini tampak biasanya bunda suka pakai kupnat disini ini tampak kupnat disini kalau kita benar bikin polanya lihat bagus aja ya lihat kalau bikin kebaya itu dari ini panggul pas ke bawah lebih kecil ya ke bawah ya tuh nah untuk kupnat lihat kupnat nih kupnat apa gunanya kupnat tuh kupnat tuh biasanya dipakai untuk yang ngepas-ngepas ya kalau model muslim emang gak usah pakai kupnat yang longgar-longgar ya nah ini sekarang kupnat itu kepakai kalau bikin kebaya nih kupnat samping kepakai kalau bikin lihat tuh ini kupnat ini kupnat samping ya pas ini kupnat jadi satu senti kesini lihat ini tuh ya ini tuh kupnat samping ya lihat ini kalau kupnat kebaya biar ngepas ini biasa aja satu per sepuluh lingkar pinggang ini lingkar pinggangnya 80 kesini udah dilipat dulu kebaya baru dicari pinggangnya ini kesini dari sini kesini 8 naik di bawah ini ya minimum 12 cm kalau depan ya kebawah 13 cm sama dengan kupnat biasa lihat bun aku suka bermasalah pasang lengan karena kekecil lengan kebaya itu gak terlalu gede kayak lengan muslim karena ada penaikan dari pinggir ya ke atas 3 cm atau 2 cm bu kemarin ada yang ini bunda aku kan lingkar badannya 100 cm kan kebaya itu tekniknya ada penaikan di pinggi tapi lengan yang itunya gede bunda kalau gede udah aja pas aja di lingkar sini ya kalau yang lengannya kecil baru penaikan ukur aja ini lingkar lengannya ya nah jadi kalau teori itu dengan kenyataan suka beda kata bunda naik kalau tangannya besar gak usah naik ya disesuaikan aja ya dengan keadaan badan kita lihat tuh teknik jadi di dalam teknik menjahit tuh ada teknik teknik biar rapih ya lihat ini pinggang kan rapih ini buah dada ini pakai streples dulu di bawah ini jangan sampai ada yang sampai kesini bunda lihat ya karena tidak pakai rumus kupnat itu ada rumusnya umum naik 12 cm turun 13 cm dari sini ke pinggir 1 per 10 pinggang ini bunda pinggangnya 80 dari sini ke sini 8 naik 12 lihat di bawah di bawah buah dada jangan sampai ke atas ya karena ada patokannya bagusnya tuh ini kan bunda di bawah buah dada di bawah buah dada ya nah untuk biar tidak mengkelihatu bersih dilakukan ini cara tekniknya dijahit di sini jahit dari bahu ke sini dibelokan digunting yang ini yang diguntingnya yang atas ya pasti gunting belok ke sini bukan yang ini ya yang belakang ini dibelokan digunting biar beloknya bagus jadi tidak ada kerutan karena suka ada yang kerutan dikasih kupnat kalau kita ada teknik jadi bersih lihat karena ini pakai lengan wanita makanya ikuti pola dasar bunda pola wanita karena kalau pakai lengan laki-laki nah ini akan gelembung ini sekolah laki-laki kan tidak masuk ya di sini jadi gelembung nah sekarang ada teknik teknik kupnat di pinggang gak sama dengan pinggang yang biasa ya ini kebaya kalau sini 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 nih cucu udah pada datang cari aduh cari dulu si ganteng lihat ini cucu cantik yang suka pakai model ngumpul di situ si papa ada ketemu yang untuk kaki oh sini kan buna jatuh nih anakku ngirim untuk bungkul buna kemarin jatuh doain ya sehat tapi ya alhamdulillah sudah mulai gak sakit kemarin di ke tempat tulang nah tekniknya ya lihat tuh kalau benar-benar kita pola tuh ya lihat bersih gak gelembung panjang punggung karena buna kenapa aku punggung suka menggelembung karena kepanjangan punggung makanya buna polanya suka disatukan depan dan belakang ya ikuti 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 sayang ikuti youtube bayrawati semuanya yang masalah akan terhilangkan waduh si buna karena pengalaman nih buna lihat kalau buna mengajarkan dari pengalaman lihat baju-baju buna ini baju-baju lihat ini buna buat dijual buat baju-baju akan pengalaman lihat tuh gone baju-baju buna jadi bisa mengajar tuh karena pengalaman karena kursus di dunia nyata jadi mengajar tuh gak asal ya nah lihat bersih bersih lihat tuh ini apa kartini itu lebarnya 10 cm biar bagus ini lebar dalamnya lipatan ke dalam 12 cm jadi pas disini dijahit jadi ya kupnat belakang nih buna kan suka gak beli ini belakangnya ya aduh tuh anakku oh pada ngumpul tuh pada datang ngumpul mau mungah ya nih buna buna kan suka gak melihat belakangnya kalau kebaya ya karena udah pada tengah sekarang buna akan perlihatkan belakang asal aja di gambar ya nih jadi jadi dari pinggir pinggir pinggang itu 8 cm ke tengahnya ya jadi bukan dari tengah dari pinggir ke tengah 8 cm ya nanti lihat ini ceritanya lengkungan belakang ini sisi dari sisi ke kiri 8 cm ke atas lurusan ketiak 16 cm ke bawah 13 cm lihat tuh jadi ngelenggit ya teknik kupnat juga ada penyimpanan buat kebaya juga beda dengan ya kalau yang biasa 8 cm 1 persul puluhnya dari sini kalau kebaya dari pinggir 8 cm 1 persul puluhnya disimpannya ke bawah 13 ke atas sampai ketiak jadi tidak gelembung rapih begitu lihat ke bawah enak dipandang kebaya yang enak makanya ikuti pola kebaya bunda karena ini bunda mahal jahit kebaya 500 ribu dulu kalau sekarang bunda sudah pengsiun nyewain aja sejuta sudah pakai payet payet ini pakai payet tidak kelihatan karena putih pakai payet payet sudah pakai payet nyewain sejuta kalau sudah dipakai laku sejuta enak sudah nyewain bunda kalau sudah 3 kali pakai ini yang kebaya kalau yang sudah 3 kali pakai bunda jual laku 2 juta ini baju bunda tidak dijual tapi kalau ada yang mau ini bunda 2 kali pakai yang masih bagus 500 ribu 500 ribu canda begitu ya saya jadi ada teknik pinggang untuk kebaya itu ya yang belakang tadi sudah jadi dari pinggir kalau yang belakang itu dari pinggir kekiri 8 cm naik ke atas 16 cm ke bawah 13 cm ini juga kalau kasih kupnat dari sini ke sini sesudah dilipat kupnat kebaya itu sudah dilipat dulu baru kasih kupnat kupnat samping itu dipakainya kebaya lihat lingkar lengan ini masuk jadi bersih disini gak ada gelembung lihat lipatan ini 5 cm dari badan 5 cm dari pinggang 5 cm dari bawah 6 cm di bawah 6 cm biar beradu karena kalau panjang kan beradu gitu ya kayak ini jadi rada beradu gak ngangkang sekali kalau pas gak ini kebaya ini kutubarul lihat kupnat ya kupnat sampingnya ini kupnat dekat begitu ya semoga besok kita berpuasa pada sehat-sehat dilancarkan ya dilancarkan kesehat dilancarkan rizkinya sehat semua ya semoga Allah menolong kita-kita dari pandemi ini bisa diberi kekuatan dikasih rizki meskipun segala maha tapi kalau Allah memberi rizki dari tidak terduga ya terasa hidup itu baik-baik saja jangan lupa kita untuk menghadapi hidup tuh yang berada banyak-banyak bersodakoh karena ada keajaiban di belakang bersodakoh itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati